Hai selamat berjumpa kembali pemirsa yang budiman kali ini Bapak Suyadno sedang belanja bahan besi di toko besi kebetulan kali kita akan membuat ralis sendela yang bahannya atau motif dari plat strip selain plat strip Bapak Suyadno juga beli holokotak untuk bahan membuat meja siku buat bikin rak-rakan dalam membuat ralis kita mulai memotongi plat strip sesuai ukuran dalam memotongi adik-adik magang kita percayakan untuk memotong diharapkan bisa memberi pengalaman dalam bekerja Bagaimana kesulitan hambatan dalam bekerja bisa tahu JT kalau selesai magang punya banyak pengalaman setelah dipotongi plat strip tinggal merangkai sesuai dengan desain pesanan Pak tukang merangkai dengan teliti karena tralis berhubungan langsung dengan gawang cendela JT ukurannya harus benar-benar pas tidak boleh lebih atau kurang JT harus pas dan iya kadang sih luti kadang sih berjahur terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! tralis dibuat 1-1 karena ukurannya berbeda-beda JT dalam mengerjakan harus sabar sederhana, tetapi banyak memakan waktu Jepi kunci dalam membuat tralis adalah kesabaran dan konsentrasi agar ukurannya tidak geseh dengan ukuran cendela setelah Jepi derangkai tralis dirapikan dengan megerinda yang kasar sampai halus kemudian bagian bekas las dirapikan dengan mendempul biar nanti jati rapi sewaktu dicat dan pasang selamat menikmati selamat menikmati setelah didempul kemudian dirapikan lagi dengan amplas Jepi semaksimal mungkin dirapikan setelah rapi tralis tinggal menunggu dicat untuk di finishing terakhir y2 dicat sebelum dipasang di lokasi kali ini finishing dalam mengecat dicat dengan kuas saja karena jumlahnya sedikit biar lebih efektif dan efisien apalagi cat putih lebih cepat rata kalau pakai kuas pengecatan selesai maka pembuatan tralis juga sudah selesai tinggal menunggu cat kering dan terus kita pasang di lokasi dengan selesai pengcetan tralis selesai bapak suyatno undur diri kita ketemu dengan video lainnya jangan lupa minta dukungannya dari pemirsa biar bisa terus berkarya terima kasih sampai jumpa lagi